assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan array di AutoCAD oke langsung aja ya saya buka AutoCAD nya dia sudah terbuka saya pakai 2013 tapi pada dasarnya sama aja ya saya bikin contoh dulu objek misalnya rectangle saya bikin ukuran 1x2 ya ini dia jadi array itu ada beberapa macam contohnya disini ada array rectangular ada path array kemudian polar array selain disini juga selain disini juga kita bisa dengan mengetik AR kemudian setelah mengklik objeknya keluar pilihan rectangular array path array kemudian polar array sama seperti disini ya saya mau pakai disini aja ya oke kita langsung aja bikin misalnya saya bikin rectangular array ini diminta select object kemudian enter sorry maksudnya kemudian klik kemudian enter langsung dia muncul seperti ini ya kita juga otomatis dibawa ke tab array disini kita bisa edit edit seperti misalnya ini kolumnya disini 41234 ini between ini kita sambil edit edit aja ya misalnya kolom saya ganti sama 6 dan kita klik aja sembarang nah makanya kolomnya berubah jadi 6 ya ini jarak antara kotak ini kotak ini kotak inilah ya dari objek ke objek misalnya saya pakai jarak 2 meter nah makanya dia maka dia merenggang ya jadi 2 meter ini total dari awal dari pertama sampai akhir eh 10 misalnya saya ganti jadi 12 nah maka dia menjauh ini row row ya atau baris 3 misalnya saya ganti jadi 5 nah otomatis dia bertambah ya jadi 5 ini between juga sama seperti tadi ya dari kotak ke kotak cuman ini yang ke bawah kita lihat di gambar-gambar ini ya kita gambar seperti ilustrasinya atau apalah disebutnya kemudian totalnya sama dari awal ke akhir ya nah disini ada level kita coba level ganti menjadi dua kemudian jaraknya saya ganti jadi 5 ya kemudian klik nah level ini yaitu untuk tampilan 3D nya ya seperti ini nah maka dia berubah bukan berubah apa namanya jadi dua lapis seperti itu ya saya kembalikan lagi ke tampilan atas saya ganti lagi ininya jadi satu ya kemudian ini sama antara tadi lapisan ke lapisan total juga sama ya nah kemudian asosiatif ini seperti ngegroup atau ngeblok kalau ininya di checklist eh di klik dia akan satu-satu itu kita milihnya ya nah ini best point karena ini biasanya jarang digunakan sih tapi ke best pointnya kan disini kalau mau kita pindahkan dimana nah maka best pointnya dia disini gitu ya nah ini kalau kita masuk lagi kemudian muncul ini ya replacement atau reset edit source ini ini seperti mengganti bentuk dari apa namanya objeknya ya tarik kesini sedikit nah maka mereka semuanya ikut seperti itu ya kalau misalnya sudah kita skip aja atau close ini untuk yang pertama ya kita ke arah berikutnya Oke kita ke arah yang selanjutnya saya bikin dulu objeknya rectangle lagi misalnya satu kali dua sama nah untuk yang berikutnya yaitu path array saya mau bikin dulu arch ya saya bikin asal aja lah maksudnya nggak pakai ukuran atau nah misal seperti ini ya kita klik arraynya kemudian pilih path array select object kemudian enter dan kemudian ada perintah select path curve artinya pilih ini ya nah maka muncul seperti ini ini juga sama untuk edit editnya kita di tab ini ya ini itemnya 14 kayaknya udah nggak bisa dirubah ditunnya misalnya per dua meter nah maka dia seperti ini ya kemudian rollnya pada dasarnya sama seperti tadi misalnya saya ganti dua nah maka dia muncul ya ini jaraknya juga dua empat misalnya itu ini saya ganti tiga akan muncul terus banyak ya segitu dua lagi dan ini satu misalnya ini level sama yang tadi ya untuk tampilan seperti 3D nya ini asosiatif kalau misalnya kalau misalnya kita nggak klik kepilihnya satu-satu nanti ya kalau ininya diklik maka jadi nge-group itulah align align item kita coba klik nah kalau align itemnya diklik dia akan muncul mengikuti dengan alur si array kalau ininya kita diklik lagi artinya nggak dipilih ya dia akan mengikuti objek yang pertama oke ini direction kalau ini direction nanti kita ini ya nah ini kalau udah misalnya kita close nah seperti itu nah si diarah yang pet ini juga bisa berlaku bukan cuman di arch tapi spline juga bisa ya kita coba bikin spline nah misalnya seperti ini saya bikin lagi rectangle 1x2 nah disini kemudian saya pilih array pet array kemudian select object enter select path curve seperti ini ya misalnya kita ganti jaraknya menjadi dua nah gitu asosiatif seperti tadi ya nah ini untuk measure measure divide nah kalau jadi misalnya nah ini kalau si dip ininya measure tadi dia dia pasti sampai pas dengan apa namanya si garis acuannya lah ya sebut yang spline ini nah kemudian kita misalnya mau ganti jadi jaraknya 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 misalnya 15 1,5 nah seperti itu ya kita eh measure ini yang ganti dengan divide nah jumlah itemnya misalnya 10 nah seperti ini kalau divide-nya di klik pindahkan ke measure ininya kita ganti jadi lima misalnya nah maka dia nggak nggak pas sampai ke akhir ya untuk sampai ke akhirnya tadi kita klik aja mesurnya ganti sama yang divide divide ini nih divide nah maka dia pas sampai awal sampai akhir ya ini juga sama sama lain item tadi kalau kita klik menurut objek yang pertama ya nah seperti itu Direction juga sekiranya sudah kita close ya nah kemudian untuk yang selanjutnya kita klik menurut objeknya polar array saya bikin lagi objeknya kotak misalnya satu kedua saya agak geser kesini ya kemudian bikin circle atau lingkaran misalnya seperti ini ini untuk contoh aja kita klik objeknya kita klik objeknya enter kemudian pilih center dari si lingkarannya ya nah maka langsung muncul seperti ini ini juga sama edit editnya disini misalnya mau diganti 10 nah maka seperti itu ya ini jarak ini jarak antara sekotak inilah sebut ini sudutnya ya 360 misalnya kita ganti 180 maka akan seperti ini row 2 nah ini seperti tadilah intinya 1 kemudian associative base point nya seperti tadi nah ini ratet itemnya mau counterclockwise atau sesuai dengan apa namanya oh ini bukan yang tadi sorry sorry ini yang ngikutin yang pertama ya ini Direction yang sesuai ini putarannya berlawanan jarum jam kalau ini sesuai dengan jarum jam ya tinggal gitu-gitu aja nah kalau misalnya kita ganti 360 maka dia akan satu lingkaran penuh seperti ini petet itemnya kita nah bisa lah intinya seperti itu ya edit editnya disini nanti kalau misalnya udah close nah ini dia yang tadi associative jadi sekali klik kayak ngeblok gitu ya nah seperti ini gitu ya oke sekian aja tutorialnya semoga bermanfaat jika ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh